Hai, selamat pagi pemirsa, inilah Inset Pagi bersama saya Irfan Hakim. Sebelum kita mulai acara ini, kami ucapkan selamat untuk Reva Lina Estamak. Setelah resmi menjadi ibu, Reva katanya melahirkan bayinya pada hari Minggu 16 Januari 2016 kemarin. Berjenis kelamin laki-laki dengan berat 3,39 kg dan panjangnya 52 cm. Wah, tinggi banget ya. Bayi Reva Lina ini diberi nama Riga Sadiwak Sakti Rabani. Selamat buat Reva Lina dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh ya, anaknya. Amin. Dan kita akan segera mulai, ini berita pertama. Masih ada hubungannya dengan anak, ini anak-anak para selebriti yang mengikuti jejak karir ayahnya sebagai entertainer. Bahkan katanya kesuksesannya beberapa di antara mereka melebihi orang tua mereka. Kepat, siapa saja mereka, ini dia untuk Anda. Buah jatuh memang tak jauh dari pohonnya. Setelah ungkapan yang tepat melihat sederet anak-anak laki kelangan artis, ramai-ramai memilih profesi artis mengikuti jejak ayahnya. Meski banyak yang memulai secara otodidak, namun tak jarang pula kesuksesan diraih mereka. Lantas, siapa saja lima artis laki-laki muda yang kini ikut menggenggam nikmatnya kesuksesan sebagai artis seperti ayah-ayah mereka. Berikut keliputannya. Kesuksesan yang digenggam Pasya Ungu sebagai vokalis dan Ungu, sepertinya menurun deras pada kiprasan anak Keisha Alparo di panggung hiburan tanah air. Terbukti setelah merilis sebuah single I love you pada tahun 2011, perlahan namun pasti kegemilangan karir Keisha kian bersinar. Bahkan saat Pasya dan Oki bercerai sekalipun, popularitas Keisha semakin meraka. Selain lagunya yang mulai diterima publik, jumlah sinetron pun sukses ia bintangi. Tak seperti sang ayah yang begitu eksis dengan suara perdunya, artis berusia 11 tahun ini justru merasa lebih tertarik di jalur acting untuk karir entertainmentnya. Dua-duanya. Biarin, dua, temen-temen gak dikuang, gak? Artis lain yang juga setia meneruskan jejak sang ayah adalah Leon Dozan. Sama seperti ayah handainya Willy Dozan, Leon memilih berkecimpung sebagai aktor laga di usianya yang masih muda. Dengan bekal wajah rupawan dan keahlian geladiri yang dimilikinya, Leon pun berkesempatan untuk unjuk kebolehan main film dalam sinetron genre action bersama ayahnya. Menyadari nama besar sang ayah lewat karya terkenal Daru Debu, Leon tentu ingin membanggakan ayahnya. Sebagai rasa syukur dan terima kasih pada sang ayah, artis 18 tahun ini berjanji untuk bisa memenuhi harapan orang yang dihormatinya itu. Ya, saya cukup bangga, tapi kebanggaan ini tidak cukup di sini aja ya. Saya pengen lihat anak saya ini harus berhasil. Berhasil itu bukan dari segi karir pekerjaan aja, tapi berhasil dalam kehidupan dia sendiri. Nah ini di tangan kamu sendiri, Leon. Kamu udah 17 tahun, keberhasilan itu di tangan kamu. Biarpun semuanya itu sudah diatur sama Allah, tapi perjuangan kamu berhasil atau enggak itu dari tangan muslim. Langkah kedepannya sih semoga kedepannya bisa sukses seperti Mapa sama Mama, Mapa sama Mama kan bisa sukses gitu. Dan pokoknya Mapa sama Mama juga mesen kalau misalnya sudah sukses itu jangan sombong, karena kalau sombong itu bisa menjatuhkan Leon. Dan berusaha untuk dialog, profile, kolom. Sama seperti Leon, artis muda Brandon Salim nyatanya begitu banyak belajar dari memetik inspirasi untuk mengembangkan karir dari ayahnya seorang yaitu aktor Ferry Salim. Iya, sebelum mantap di dunia acting, Brandon sebelumnya memilih karir sebagai lead guitar di band Light On pada tahun 2013 lalu. Sayangnya walau sudah menelurkan album, keberuntungan tak bisa didapat Brandon sebagai anak band. Harus ia akui namanya mulai di lirik publik setelah main film dan berkesempatan beradu acting dengan ayahnya itu. Walau ada faktor ikut terbawa tenar karena sosok sar ayah, toh Brandon punya tekad untuk mencapai karir yang lebih tinggi dari ayahnya itu. Tidak ada bot, tidak ada beli apanya, tapi aku ingin bisa lebih hebat daripada Deddy, bisa lebih sukses. Semoga bisa karena aku masih 19 tahun, sudah mulai masuk ke dunia entertainment. Kalau Deddy kan film pertama... Film pertama itu umur 27. 27. Kalau aku film pertama umur 18, berarti harusnya sudah ada 10 tahun lebih awal, lebih cepat mulainya. Lambat banget ya gue mulainya ya. Lumayan mulai dari hal-hal kecil misalkan minta uang makan, minta uang belanja udah gak pernah minta lagi. Tapi walaupun tetap dikasih, plusnya tetap aku pakai, aku terima gitu. Enggak lebih, enggak naik-naik sih maksudnya harga mingguan, eh apa, duit mingguannya tetap sama kayak anak muda biasa. Paling cuman kalau sekarang ada tabungan ada dua. Ada yang masukkan sama buat dipakai. Jadi kalau setiap kali ada masukan, ada uang masuk, aku langsung transfer ke yang ada tabungan aku. Jadi yang buat aku spend tuh lebih dikit. Jadi aku selalu kayak ada, selalu pokoknya harus nabung terus. Karir yang meroket di ranah hiburan tampaknya juga seringkali mencipratkan rejeki tambahan buat keluarga yang lain. Hal inilah yang terjadi pada komedian Sule. Kebolehannya dalam bidang komedi membuat Sule begitu banjir rejeki. Lantaran popularitas yang tengah di atas angin, artis asal Bandung, Jawa Barat tersebut berhasil mengangkat anak kandungnya sendiri untuk sama-sama bertarung meraih rejeki di belantikan hiburan tanah air. Walau awalnya banyak yang mencipratkan, Sule pakai aji mumpung. Namun baik Rizky dan ayahnya itu tak mampu menggubris. Keduanya menyerahkan anggapan itu kepada publik untuk sama-sama menikmati kehadiran mereka sebagai pasangan ayah dan anak di dunia hiburan sekarang ini. Tawaran dari PH Tawaran dari PH Saya tanya anaknya, mau gak main film? Dia mau, ya kenapa enggak? Film ya pengalaman pertama kalau bernyanyi, sebelumnya kan bernyanyi. Ini kan sebetulnya dari awal, apa? Ini yang dibikin soundtracknya kan Papa Telepuan. Awalnya juga kan Papa Telepuan. Terus diganti judulnya jadi Sule detektif Toke. Mungkin ceritanya Toke, menyambung kali sama Papa Telepuan. Nyambungnya mungkin di lagunya, karena saya sering melihat Telepuan itu aja. Sebetulnya ini pengalaman pertama dan sangat luar biasa kalau menurut saya. Karena ya saya bisa ketemu dulu sama anak saya lah. Ya lah, apalagi kan ayah, Sule yor lah kalau disini-sini. Abah, ayah. Oh abah, kalau apalagi kan abah Sule yor. Terus, pertama kalinya, main film bareng sama ayah ya. Abah. Oh abah, bangga lah terus. Banyak lah ya. Kayak misalnya, ya nanti kalau ikutnya gini aja harus gimana. Terus, terus, terus. Dan sampai sini aja harus gimana. Nanya paling banyak ke ayah. Kegembiraan bisa meraih sukses seperti sang ayah di dunia musik, dialami pula oleh musisi Kevin Aprilio. Betapa tidak, berkat kepiawayannya mengolah nada lewat piano, Kevin yang memiliki label rekaman dan menjadi pentolon di grup band Fiera Tell, berhasil membuat dirinya sebagai artis muda yang sukses dan disegani. Bahkan disebut-sebut pula, lompatan karir dan pencapaian materi yang diraih Kevin sebelum berusia 25 tahun, jauh melamaui apa yang sudah dicapai sang ayah, konduktor terkenal ADMS. Kita bisa, apa ya, jadi saling, ini ya, saling reminding gitu. Jadi kita gak tahu selalu, dunia wilayah kita jadi, apa, lebih bensyukuri apa yang kita udah capai, apa yang kita juga, sih, menurutnya, kita lebih, nah, untuk RTL bertiga. Tapi kita juga bensyukuri, kita 8 tahun masih nge-band, alhamdulillah jobnya juga gak berkurang, kita stabil dan pokok mama Tristan juga tetap job. di luar kerjaan kita juga punya, apa ya, kehidupan masing-masing, tapi kita setengah lagi, jadi kami solo kayak gini. Saya gak mau terlalu, kan, Kevin harus kesini, harus dalam kegagak gitu, udah lewat masa-masa, apa namanya, agak favoriter gitu loh, udah kecil, harus belajar, harus apa, sekarang makin berit, saya ingin dia lebih sadar, wajibannya, paling saya nyindir-nyindir aja, kalau misalnya ada sesuatu yang gak lewat, saya nyindir aja, enggak ada masalah sih, seolah-olah yang enak aja. Mereka sedih semuanya malam, kalau adik, yang enaknya memang, kebiasaan saya, berbincang sama Kevin, di malam-tengah malam itu, jadi sekarang gak ada lagi, saya kehilangan banget. saya belajar dari Kevin juga, saya belajar dari Kevin juga, itu pasti waktu saya memakai Kevin, bisa makan dengan komputer masing-masing gitu, terus berkata WhatsApp, terus saya sharing pengalaman saya, pengalaman dia, saya belajar dari Kevin juga, kemudian Kevin belajar dari saya juga. Suka tak suka, jejak sejumlah anak laki-laki kalangan artis, memang telah tumbuh menjadi sosok-sosok bintang baru, yang ikut meramaikan dunia hiburan tanah air. Terlepas dari instan tidaknya menggunakan kesempatan popularitas sang ayah, namun keberadaan mereka perlahan pasti tetap dapat diterima publik. Namun seperti tak ada kata terlambat, akan jauh lebih baik lagi, bila para penggiat dunia hiburan itu, lalu membekali diri dengan keterampilan di dunia hiburan, agar profesi mereka tak mudah ditelan zaman. Yalah ya, dari kecil mereka sudah terbiasa, dan kehidupan berkesenian orang tuanya, dan akhirnya menjadi hobi mereka, dan siapa yang menyangka bisa menjadi profesi mereka juga, berikutnya. Sukses semuanya, tapi untuk Keesya Pasyaungu agak serem juga ya, anak sekecil itu, udah money oriented banget. Oke, sukses untuk para anak artis tersebut, tapi... dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.